Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel Overrace Auto Garage Pada video kali ini saya akan mereview sebuah mobil yang sudah kita kerjakan Yaitu Avanza tahun 2013 yang sudah kita ubah menjadi Avanza Vales tahun 2013 20 ya teman-teman Jadi untuk progres pengerjaannya ini Jangan di skip-skip ya teman-teman Tetap stay tune terus di channel Overrace Auto Ya teman-teman ini untuk proses pengerjaan Avanza yang sudah kita ubah ini Itu di bagian depan ini ya teman-teman Bagian depan ini yang kita ubah itu di semua bagian semua panel istilahnya yaitu kap mesin Untuk fender juga kita ubah headlamp sama bumper itu kita ubah semua teman-teman Cuma yang kalau di Avanza All New di tahun 2013 itu yang blue green Itu yang lebih ekstrim itu kita ubah Harus dirubah ini memang harus dirubah untuk full head atau tempat dudukan radiator ya teman-teman Itu harus kita ubah karena untuk ukuran kap mesin sendiri Jadi kalau yang masih All New sama green itu beda selisihnya itu kiri kanannya 2 cm ya teman-teman Jadi untuk mungkin di banggil-banggil mungkin teman-teman yang lokasinya jauh Kalau mau upgrade ini memang harus kita ubah untuk full headnya Kalau tidak dirubah itu sangat susah untuk penginstalan di bagian kap mesin sama dampernya itu ya teman-teman Jadi disini langsung saja ya kita lihat untuk dalemannya full headnya yang sudah kita ubah Dan untuk duduk-dudukannya yang sudah kita ubah juga Langsung aja ya teman-teman Ya ini ada teman ini Mas Yoga Tolong dibuka kan kap mesinnya ya Oke Mas siap Pak Ini salah satu crew kita teman-teman Jadi ini Mas Yoga itu di bagian painting ya di workshop overrease itu ya Nah ini Mas Yoga Nah ini yang sudah kita lakukan perubahan Yang sudah kita lakukan perubahan itu di bagian full headnya ini ya Nah full head ini Ini sudah kita ubah Dan untuk dudukkan lampu ini kita buatkan ini Seperti ini Ini untuk kiri kanannya ini Untuk kiri kanannya ini Yang tempat apron ini kita lebarkan itu Sebanyak 2 cm kiri kanan Karena kalau ini tidak kita ubah Ini dudukkan ini mesti Dapat luarnya apron ini ya Untuk dudukkan ini Nah ini harus kita ubah dapat Biar dapat dalemnya seperti ini Kalau ini tidak kita ubah Itu ini mesti full head ini nekuk Jadi istilahnya dapat luarnya apron Dan untuk deadlamp ini biar pas Nah jadi seperti ini pas ini Cuma yang tidak sesuai itu radiator Tempat radiator ini kita bikinkan lubang baru Karena tidak sesuai Soalnya kalau untuk yang Avanza Green New itu Ini untuk tempat dudukan radiator ini Ini posisinya disini Nah disini sama disini Nah itu makanya kalau untuk radiatornya pun juga beda Lebih besar yang Green Istilahnya yang Green New itu lebih besar daripada yang Onyu ini Untuk tempat radiatornya Dan untuk bagian bawah nanti Saya tampilkan di video ya Untuk bagian bawah juga Itu majunya kurang lebihnya Satu setengah senti untuk bagian bawahnya Yang bagian dudukan Sasis bawah itu Itu majunya satu setengah senti sama Ini kalau tidak dirubah Itu dia kelihatan Apa yang jungkel Istilahnya bahasa Jawa ya Itu untuk dudukannya ini Bembernya biar tidak jungkel Biar bisa seperti ini Nah terus Apalagi ya Juga sepion Ini sepion juga Sudah kita rubah Sepion ini kita rubah Menggunakan Sepionnya Velos Yang tahun 2020 ya teman-teman Untuk sepion Dan untuk bagian belakang Nah ini bagian belakang ya Untuk bagian belakang Ini juga Kita Ganti Cuma untuk yang bagian belakang ini ya teman-teman Yang bagian belakang ini Yang Ya mohon maaf ya teman-teman Tadi ada kesalahan teknis Nah ini untuk bagian yang belakang Ini kita rubah Itu untuk stop lamp Sama tranglit Sama di bagian Bember ya Karena bempernya agak beda Di bagian mata kucingnya ini Itu juga Harus kita rubah Untuk bempernya Biar Menyesuaikan sama Avanza Velos Yang ini ya Yang 2020 Ya mungkin Teman-teman Kalau ada yang kurang jelas Di penjelasan saya Kali ini Tentang upgrade Avanza All new ke Velocan 2020 Bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman Karena ini Cuaca juga sudah turun hujan Jadi cukup sekian ya teman-teman Video dari saya Mungkin kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan Saya mohon maaf ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya